assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya sesuai dengan banyaknya permintaan di grup cara memasang base 64 user interface di OpenWrt teman-teman jadi yang dimaksud teman-teman itu adalah yang seperti ini ya Nah ini adalah lanjutan dari video kemarin dimana saya sudah membuatkan tutorial untuk dekode dan enkode base 64 melalui command line interpreter teman-teman nah baik ke disini nanti kita akan belajar memasang base 64 dekode enkode di interface ya jadi seperti ini sudah ada interfacenya teman-teman caranya adalah pertama-tama eh sebaiknya saya hapus dulu ya mending ya daripada nanti teman-teman bingung jadi sebentar teman-teman saya hapus dulu file-file nya file-file nya itu ada di sini saya hapus ya selamat menikmati nah baik disini sudah tidak kelihatan lagi ya teman-teman jadi ibarat ini belum terinstall hal sama sekali belum dipasang ya base 64 dekode enkodenya nah jadi teman-teman pertama-tama disini saya sudah siapkan ya file-nya ada empat file teman-teman jadi harap ditonton videonya dengan dengan baik ya jangan di skip-skip biar tidak gagal nantinya teman-teman pertama-tama kita buka file explorer ya Nah disini saya sudah urutkan base 64 htm ya pertama-tama base 64 htm ini kita simpen di nah buka file explorer kemudian ke folder usr temen-temen ya usr kemudian ke folder lib kemudian luwa selanjutnya luci kemudian piu temen-temen ya piu nah disini kita kita upload ya untuk base 64 htm ini temen-temen temen-temen kita upload base 64 htm ya ya sudah kemudian kita kembali ke folder luci kemudian masuk ke folder controller temen-temen nah disini kita upload lagi base 64.lua Oke kita upload kemudian kita cari base 64.lua ya Oke sudah selesai selanjutnya kita lihat lagi base 64 min CSS nah base 64 min CSS ini kita upload ke folder kita kembali ke folder awal dulu ya temen-temen nah kemudian ke folder www kemudian kita klik upload kemudian selanjutnya kita klik upload base 64 min CSS temen-temen nah sudah kemudian kita klik upload dan kemudian kita upload base 64.php nah sudah seperti itu ya temen-temen nah selanjutnya kita open new tab seperti ini nah disini langsung muncul apabila tidak muncul tinggal temen-temen clear kc browser ya jadi seperti itu ya temen-temen nah coba kita coba tes buka ya seperti ini nah ini langsung sudah bisa dibuka temen-temen dan perlu saya sampaikan bahwa base 64 dekode enkode ini temen-temen sebenarnya tidak perlu di apa ya sebaiknya dipermanenkan saja karena tidak apa namanya tidak membuat eh kinerja RAM ataupun prosesor eh bekerja temen-temen karena ini tidak ada file ini.d dan juga tidak ada file di startupnya jadi ini independen ya berdiri sendiri tidak mengganggu kinerja prosesor dan kinerja RAM temen-temen jadi aman untuk di pasang secara permanen seperti itu nanti akan membuat kinerja prosesor bekerja sedikit apabila kita gunakan jika tidak digunakan tidak ada proses di latar belakang jadi seperti itu ya temen-temen ya saya rasa cukup sampai disini ya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih selamat menikmati